Terima kasih yang masih bersama kami di Berita Gita Malam Sampai dengan saat ini sosialisasi kepada masyarakat terkait pilkades rentak sistem e-voting dinilai belum dilakukan Padahal tidak semua level masyarakat cepat dan mudah memahaminya dan terlebih masyarakat lah yang akan menggunakan hak pilihnya Pada hari lagi, pilkades rentak dengan sistem e-voting di Kabupaten Mempawah akan dilaksanakan Sesuai jadwal, akan dimulai pada tanggal 2 hingga tanggal 24 Maret mendatang Namun sampai saat ini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, Darwis Harafat mengatakan Ia belum pernah melihat sosialisasi sampai ke tingkat bawah atau langsung ke masyarakat Padahal tidak semua level masyarakat cepat dan mudah memahami sistem e-voting Menurut Darwis, sosialisasi itu penting ketika ada perubahan formulasi atau sistem Terlebih yang akan memberikan hak pilihnya adalah masyarakat sendiri Darwis Harafat berharap, mudah-mudahan pilkades rentak dengan sistem e-voting tetap bisa berjalan aman, damai, dan demokratis Dan yang paling penting itu, sampai hari ini saya belum pernah melihat sosialisasi sampai ke tingkat bawah Sampai ke tingkat masyarakat Ya sementara kita bisa memahami bahwa penduduk kita ini kan tidak semua di level yang bisa cepat memahami Bagaimana penduduk kita yang umur misalnya 60 tahun ke atas Nah ini kan penting nanti, saya pikir ketika ingin merubah sebuah formulasi, saya pikir sosialisasi itu penting Nah ini selama ini kan hanya sampai di tingkat-tingkat kecamatan, saya lihat desa saja Nah tapi tidak sampai ke tingkat bawah sampai ke tingkat masyarakat Padahal yang nanti memberikan langsung itu adalah masyarakat Sementara itu, terkait sosialisasi langsung kepada masyarakat Kepala Diskom Info Kabupaten Mempawah, Rudy menjelaskan Terwakilkan langsung oleh PPKDES Dimana satu hari sebelum pelaksanaan pil KDES akan dilakukan santiaji atau pelatihan di masing-masing TPS Sehingga diharapkan masyarakat juga bisa berpartisipasi melihat langsung prosesnya Sosialisasi masyarakat ini terwakilkan di PPKDES ini, di KPPS ini Jadi nanti amin satu bang, amin satu sebelum pelaksanaan Misalnya nanti tahap pertama itu akan dilaksanakan tanggal 2 Maret Di wilayah Sadani, 6 Desa, 24 TPS Amin satu pada saat kita dropping alat, kita juga akan mengandalkan santiaji Proses untuk pelatihan di masing-masing TPS Sehingga masyarakat kita dapatkan bisa lihat, bisa berpartisipasi Untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan reporting nanti di amin satu sebelum pelaksanaan Itu selalu, sampai 8 tahun kita lakukan seperti itu Total ada 30 desa yang tersebar di 8 kecematan yang akan melangsungkan pemilihan kepala desa Gelombang pertama, ada 6 desa di kecematan Sadaniang Yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Maret mendatang Dari Kabupaten Mempawah, Zainpon TV memberi tekan Terima kasih telah menonton!